Dalam cinta sejati, kita belajar untuk mencintai sebagaimana Allah mencintai kita tanpa syarat dan tanpa batas. Mari kita jadikan cinta sejati sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Jadikanlah cinta sejati sebagai pengingat bahwa hidup kita adalah tentang memberi bukan meminta, tentang mencintai bukan memiliki, tentang sebuah kebahagiaan yang lahir dari keikhlasan, bukan dari pemenuhan hasrat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat diberandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis solawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat indah tentang menyelami hakikat cinta dan rindu. Sahabat haura yang dirahmati Allah, Betapa sering kita mendengar dua kata indah yang begitu akrab di telinga ini, yaitu cinta dan rindu. Keduanya seringkali menjadi pelipur lara dan sekaligus mengundang air mata, mengalir dari hati yang tengah bergejolak. Namun sahabat, Pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungi makna dari cinta itu sendiri? Apakah yang kita rasakan selama ini benar-benar sebuah perasaan cinta? Ataukah sekedar rindu yang membuncah dalam dada? Mari, kita mencoba untuk menyelami kedua rasa ini lebih dalam lagi. Sebab, dibalik gemah kata-katanya, cinta dan rindu memiliki makna yang jauh berbeda. Meskipun terkadang memang sulit untuk dibedakan. Rindu, yakni hasrat yang menggelora. Rindu adalah rasa yang membuat seseorang merasa jauh. Meskipun mungkin jaraknya sangatlah dekat. Ia muncul karena adanya rasa ingin memiliki. Nah, keinginan itulah keinginan untuk mendekat. Atau bahkan hasrat untuk memenuhi hajat pribadinya. Rindu melahirkan kerinduan yang kadang tak mampu ditahan. Membuat air mata menetes, jiwa pun bergetar karena hati merindu, hingga dada terasa sesak. Ketika seseorang merindukan orang lain, seringkali ada harapan untuk sebuah kebersamaan. Namun, harapan itu tidak selalu bermakna kebahagiaan bagi yang dirindukan. Karena rasa rindu cenderung egois, memikirkan apa yang diinginkan oleh diri sendiri, meskipun itu mungkin berlawanan dengan kehendak seseorang yang dirindukannya. Rindu adalah pergolakan batin yang menggetarkan. Ia menjadi luapan emosi manusiawi yang membawa keinginan untuk sebuah pertemuan. Meskipun dalam pertemuan itu masih terselip ego pribadi. Sebuah rasa yang dalam namun tetap berpusat pada diri sendiri. Dan cinta, wahai sahabatku, yakni keikhlasan tanpa batas. Cinta adalah makom yang berbeda. Cinta adalah tingkat keikhlasan yang jauh melampaui batas-batas egoisme manusia. Ketika seseorang benar-benar mencinta, ia tidak lagi memikirkan dirinya. Kebahagiaan orang yang dicintai menjadi prioritas, bahkan jika ia harus menanggung penderitaan demi kebahagiaan itu. Cinta itu tidak mengenal sakit, tidak mengenal sedih. Sebaliknya, cinta adalah kebahagiaan yang sejati. Dalam cinta, setiap luka menjadi nikmat, setiap cobaan berubah menjadi pelajaran yang indah. Cinta tidak menangis karena kehilangan. Karena cinta sejati selalu memandang yang dicintai dengan sempurna, tanpa celah, tanpa prasangka buruk sedikitpun. Sebagaimana dikatakan oleh seorang buru mulia, cinta sejati adalah kehadiran yang abadi. Di mana ada aku, di situ ada dia. Cinta sejati melampaui jarak, waktu, bahkan keadaan. Tidak ada rindu yang menggelisahkan. Karena cinta sejati selalu melihat yang dicintai dalam setiap detak kehidupannya. Membedakan cinta dan rindu. Sahabat, ketika kita merindukan seseorang, ada rasa ingin untuk memiliki, ingin bertemu, bahkan ingin menuntut perhatian. Namun, cinta sejati tidak seperti itu. Cinta adalah ketulusan yang tidak pernah menginginkan balasan apapun. Cinta adalah memberi tanpa meminta, mencintai tanpa menuntut. Cinta selalu bahagia dengan keadaan apapun. Ia tidak mengenal keluhan, tidak menganggap cobaan sebagai musibah. Dalam cinta, setiap kepedihan menjadi kenikmatan, cinta sejati tidak pernah merasa tersakiti oleh yang dicintai. Karena cinta sejati tidak mengenal luka. Cinta, sebuah kesempurnaan. Sahabat Haura, Cinta adalah kemampuan untuk memandang yang dicintai dengan penuh kesempurnaan, tanpa sedikit pun melihat kekurangan. Cinta sejati melahirkan rasa syukur, mengajarkan keikhlasan, dan mendewasakan jiwa. Cinta sejati tidak pernah menyalahkan, tidak pernah merasa tersakiti. Bahkan, jika yang dicintai melakukan hal yang tampak menyakitkan. Cinta sejati akan selalu mencari alasan untuk memakluminya. Sebab, cinta sejati adalah pemberian yang tulus, sebuah pengabdian yang tidak pernah menuntut balasan. Cinta adalah penghambaan yang tak terbatas. Ia melampaui batas-batas duniawi, melampaui segala bentuk ego dan keinginan pribadi. Dalam cinta sejati, yang ada hanyalah kebahagiaan untuk melihat yang dicintai hidup bahagia. Antara Kais dan Layla Kisah Kais dan Layla seringkali disebut sebagai lambang cinta, tetapi sesungguhnya itu adalah makom merindu. Kais merindukan Layla karena mereka terpisah, tidak dapat bersama. Rindu mereka membakar jiwa, mengubah cinta menjadi derita yang indah. Namun, cinta sejati berbeda sahabat. Cinta sejati adalah makomnya para wali, makom mereka yang telah mencapai puncak keikhlasan. Cinta sejati tidak mengenal akan suatu perpisahan. Karena cinta sejati selalu hadir dalam setiap pelaan nafas dan dalam setiap langkah kehidupan. Hakikat cinta, jalan menuju keikhlasan. Sahabatku, cinta sejati adalah jalan menuju keikhlasan. Ia mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa meminta, dan bahagia tanpa alasan apapun. Cinta sejati adalah kebahagiaan yang abadi, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Marilah kita renungkan apakah yang kita rasakan selama ini benar-benar perasaan cinta atau hanya sekedar rindu semata. Apakah cinta kita tulus atau masih dipenuhi oleh ego diri. Sahabatku, rindu adalah tangisan yang ingin bertemu, tetapi cinta adalah senyuman meski dalam perpisahan. Rindu membawa air mata, tetapi cinta membawa ketenangan dan kebahagiaan. Rindu terikat pada ego, sementara cinta sejati melampaui batas-batas diri. Jika perasaan rindu membuat hati terasa pedih karena jarak, maka cinta sejati tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Cinta adalah kebahagiaan yang tak bergantung pada apa-apa. Kebahagiaan yang lahir dari rasa ikhlas untuk mencintai tanpa syarat. Rindu bisa membuat seseorang kehilangan arah, tetapi cinta sejati menjadi pelita yang menerangi jalan, bahkan dalam kegelapan malam. Rindu membutuhkan sebuah pengakuan, tetapi cinta sejati berdiri kokoh tanpa perlu diakui. Cinta sejati adalah kebahagiaan yang tak pernah habis. Ia adalah cahaya yang terus bersinar meski badai datang menerjang. Dalam cinta sejati, setiap cobaan menjadi pelajaran, setiap luka menjadi jalan menuju keikhlasan. Cinta sejati tidak membutuhkan balasan, karena ia adalah pemberian yang tulus. Cinta sejati tidak mengenal kehilangan, karena ia selalu hadir dalam setiap detak jantung, dalam setiap hembusan nafas. Sahabatku, menghayati hakikat cinta. Cinta sejati mengajarkan kita untuk selalu memuliakan orang yang kita cintai. Ia mengajarkan kita untuk menerima dengan ikhlas, untuk mencintai tanpa syarat, untuk memberi tanpa meminta kembali. Cinta sejati adalah refleksi dari cinta Allah kepada hambanya. Sebuah cinta sejati yang penuh dengan kasih sayang dan keikhlasan. Dalam cinta sejati, kita belajar untuk mencintai sebagaimana Allah mencintai kita, tanpa syarat dan tanpa batas. Barilah kita jadikan cinta sejati sebagai jalan, untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Jadikan cinta sejati sebagai pengingat, bahwa hidup adalah tentang memberi, bukan meminta. Tentang mencintai, bukan memiliki. Tentang kebahagiaan yang lahir dari keikhlasan, bukan dari pemenuhan hasrat diri. Semoga, kita senantiasa diberi kekuatan, untuk mencintai dengan ikhlas, mencintai tanpa pamrih, mencintai sebagaimana cinta sejati, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab, hanya dengan cinta sejati, kita dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam biswab. Salam cinta dari Haurastudio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun, diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.